Intro Sudah mulai masuk musim hujan lor Kita harus selalu jaga kondisi Supaya gak gampang sakit Ini Pak Hansip kok malah kelihatan loyo Lemah, letih, lesu Jangan-jangan lagi sakit Uang apa ya? Uang apa ya? Uang apa ya? Pak Hansip Ya? Siang-siang kok belum keliling kampung ya? Uang apa ya? Orang gergus Enggak sehat Pak Hansip? Ya orang gergus ya makanya adem banget Hei Pak Hansip Mau gak? Aku punya jamur ramuan Biar gerg Cuma apa? Harus iklan kan? Mau lah tekeran bawa lah Enggak Pak Hansip, buat demikian nih Orang iklan Aku punya jamur ramuan herbal Bikin hangat badan Sehat, bagas, waras Pokoknya benar-benar Geren jos pokoknya Ini jamur nih Nah ini Pak Ini loh Ini ramuan herbal ini Coba Ini beda ya? Iya Dihabisin Baca dua dulu Oh iya, habisin Tidak Tidak Mantap Tidak Ini kalau waras, sarungnya di duntung Dicobanya Diangkat ini Oh iya, siit Siit Di duntung ya? Nah, sarungnya di duntung Tidak Wess Ini ducobanya Ini jangkat Loh, benggutnya ini Sehat Pak Hah? Nah, wess Wess Yuk, kamu mangkul sih Nah, ini benggutnya Jamurnya manjir lah Benggutnya? Ya, ya, benggutnya Yuk, benggut Lumayan Ada yang bantuin Soalnya Berat juga ini barangnya Hehehe Uwess Pak Anjib Uwess, sehat tuh Sehat Kuat tuh Uwess, tekan gini ya Maaf Pak Anjib Tak kerjain Tapi kan Sebagai Anjib Desa Sempor Tugasnya harus melayani masyarakat Aku nggak salah tuh Hehehe Putar kampung ya Uwess Kamu tak apa-apa nih ya Tugas Ya Apalagi Kepulang Pembelah Kepulang 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 Bu, ini bu, dilainnya bu Oh iya, kereta yang sama apa Kamu apain Tolong saya, saya dibuangkan kulit hari ini yah Oh, yang ini bu Iya Oh iya ya Ada yang gak suka tempe Wah jelas rugi banget Kalau gak doyan makanan yang tinggi protein ini Tempe gak hanya populer di Indonesia Tapi juga terkena sampai kemancaan negara Kebetulan hari ini aku mau bantu Membuat tempe menduan di UKM milik Ibu Sri Rahayu Kedele yang mau diolah harus dibuang kulit arinya lor Kedele yang baru dateng gak bisa langsung dikuliti Biasa nih dicuci dulu sampai bersih Kemudian direndam selama semalaman Supaya kulitnya lunak dan mulai terkelupas Nah kalau sudah bentuknya lunak begini Tinggal digosok-gosok Dijamin langsung babes kulit arinya Proses pengupasan ini penting lor Tujuannya untuk memudahkan jamur masuk ke dalam kedele Saat fermentasi Kalau masih ada kulitnya Tempe tidak terfermentasi dengan baik Lebih parah lagi Bisa menyebabkan pembusukan Jadi kedele benar-benar dipastikan Bersih dari kulit ari yuk Kedele yang sudah bersih Langsung direbus selama satu jam Selanjutnya kedele diberi ragi Ojo lali lor Kedelenya harus dalam keadaan dingin Maka ini setelah direbus Langsung dikipasin Supaya lebih cepat dingin Aduk sampai ragi tercampur rata yuk Untuk satu kilogram kedele Biasanya membutuhkan ragi Sekitar dua gram Nah ini ya spesial lor Ukurannya tempe ini jumbo Jos tenang ini Sekali makan dijamin kenyang Satu kemasan tempe mendoan Diisi dua tempe Dalam sehari Husri bisa memproduksi 15 kilogram kedele Hasilnya Jadi 150 bungkus tempe mendoan Nah kalau mau beli Sepungkusnya 2.500 Murah meriah tol lor Dapat bonus kenyang Bin sehat juga Jos gandos pokoknya Jol Tolu yang dibawa ke budang Iya pak Nanti yang terjadi Bawa ke Mbak Isang Oh iya pak Tempe yang sudah dicetak dan dibungkus Langsung dibawa ke tempat penyimpanan Usahakan disimpan pada suhu ruang Jangan terlalu panas Atau dingin Oh iyo Tempat penyimpanan Harus memakai rak kayu Gak boleh diubin Atau lantai beton Soal Bisa membuat fermentasi gatot Alias gagal total Satu lagi lor Tempe gak boleh ditumpuk Supaya udara Tetap bisa masuk ke dalam tempe Yang telah dibungkus Waste beres Tinggal menunggu tempe mendoannya Jadi yo Sebenernya Tempe tinggal digoreng Terus dimakan Nanget-anget Pasti rasanya Sudah enak pol Tapi Mbak Isang Memengolah tempe Jadi salah satu kuliner Kas Timur Tengah Namanya Falafel Ada yang pernah denger Kalau aku Jelas belum lor Mbak Isang Lagi ngurusi Don Peter Selim Yang jadi salah satu Bahan falafel Buang tangkainya Yo Lalu tumbuk daunnya Sampai halus Kalau Mbak Putri Lagi nyiapin Bumbu untuk isian falafel Bawang putih Bawang bumbu yang diiris Tipis-tipis Campurkan daun paterseli Dan bawang bawangan Untuk saus falafel Mbak Putri mau membuat tahini Katanya Ini saus yang berasal Dari negeri Arab Lanjut ke campur-mencampur Lur Tambahkan kacang Arab Atau kacang humus Lalu tumbuk lagi Sekarang Tempenya Yo Diancurkan dulu Supaya lebih gampang Numbuknya Kemudian Masukkan garam Masalah Dan ketumbar Bumbu Campur sampai Merata Yo Terakhir Tambahkan tepung Untuk mengikatan Donan Supaya Tidak Ambiar Kalau digoreng Saos tahini Terbuat dari Biju wijen Lur Sangrei wijen Sampai minyaknya keluar Pakai api kecil Wai Biar enggak cepat Gosong Setelah disangrai Wijen ditumbuk Sampai halus Kemudian Masukkan minyak kelapa Murni Dan sedikit garam Sudah aman Ini saus tahini Minyak Sekarang Tinggal menggoreng Adonan falafel Bentuk adonannya Bulat-bulat Seperti Kio Kalau sudah Jemplungin Keminya Jemplunginya Pakai Tentong sayur Supaya falafelnya Enggak hancur Goreng Sampai warnanya Kecoklatan Ini yang namanya Falafel tempe Sempor Lur Api toh Warnanya coklat Di luar Tapi kehijauan Bagian dalamnya Enggak cuma menarik Tampilannya Tapi aroma falafel Juga menggogah selera Dari sini Bau enak Iya Dul Mbak Polen ucap gak Mbak Polen ucap gak Tep balet Terlalu Gila ya Pak 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 Apa sih Pak Makanan ya Itu falafel tempe Dul Falafel tempe Iya berketel kalau apel tempe kok berketel kalau apel tempe ada rasa pake pake? coba pake saus ini ini namanya saus tahini hah? tahini? saus tahini dicobain dicocor rasanya enak tenan ini penuh play play pokoknya hehehehe begitu digigit aroma rempahnya langsung keluar disusul gurihnya tempe paterseri dan kacang yang bersatu padu dengan saus tahini makan sesuap langsung bikin lagi lor apalagi apalagi dimakan waktu hujan-hujan pas banget untuk menghangatkan badan